Intro Kemarin itu saya sempat ditanya, apa sih makanan favorit orang Indonesia? Jawaban saya tuh dua, nasi uduk dan martabak. Tapi karena jawaban itu muncul pertanyaan di kepala saya. Coba teman-teman perhatikan, martabak itu kan ada dua jenis ya. Ada martabak manis sama martabak telur. Bahan bakunya berbeda, rasanya berbeda, cara pembuatannya pun berbeda. Tapi kok namanya sama ya martabak? Kalian tau gak ya martabak itu berasal dari mana? Dari Bangka? Bandung kali ya. Tau aku dari Bangka. Kalau kita belajar tentang sejarah dari martabak, martabak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti terlipat. Ini adalah informasi yang saya peroleh dari Wikipedia. Tapi kalau kita bicara martabak manis, pertama kali itu berasal dari Bangka Pelitung. Namanya Hoklopan pada zaman itu. Ditemukan oleh suku Hakka dari Cina. Sedangkan martabak telur atau martabak asin itu ditemukan oleh seorang pemuda India. Yang bernama Abdullah bin Hassan. Ia membuat buah adonan yang terbuat dari tepung terigu dan juga sayur-sayur. Kira-kira kalian punya pertanyaan seperti saya gak sih? Mana yang lebih bergisi? Martabak telur kah atau martabak manis? Kalau pendapat saya pribadi sih, menurut saya martabak telur lebih bergisi daripada martabak manis. Kenapa? Karena satu telur, kemudian ada sayur-sayurannya. Sehingga nutrisi dan proteinnya itu ada di dalam martabak telur. Tapi itu pendapat saya. Kira-kira pendapat kalian mana yang lebih bergisi ya? Menurut saya sih sehatan yang manis ya. Kalau yang asin soalnya digoreng dulu pakai minyak. Dan biasanya minyaknya itu kalau abang-abang pinggir jalan kan suka ini ya gak diganti-ganti. Jadi minyaknya agak hitam kayak gitu. Telur? Karena kalau misalnya telur kan mengendung, eh telur kan lebih ada vitaminnya. Kalau misalnya manis kayak cuma meses. Eh keju juga ada ya tapi ya. Tapi telur, telur, telur. Telur kan lebih bergisi daripada yang manis-manis. Martabak manis sekali. Manis soalnya banyak proteinnya, banyak gijinya gitu. Jadi kalau anak kecil makan bisa pinter. Bergisian telur? Karena ada dagingnya, ada sayurnya, ada telurnya. Telur. Martabak telur. Telur. Karena mengandung protein. Nah itu kan pendapat dari teman-teman Wonder Food dan juga pendapat saya. Tapi ada baiknya kita tanya ke ahli gisi yang lebih spesifik. Kira-kira mana yang lebih bergisi? Martabak manis atau martabak telur? Kalau kita melihat dari kandungan zat esensialnya gitu ya. Dapat dikatakan martabak telur lebih baik. Karena martabak telur itu tidak hanya mengandung karbohidrat. Tapi juga kaya akan protein. Bahwa proteinnya itu berasal dari telur itu tadi. Kalau martabak manis kan dia murni dari tepung-tepungan semua. Kecuali martabak manis yang kita tambahkan keju sebagai toppingnya. Nah itu juga akhirnya mengandung protein. Jadi kalau pilihannya manis dengan telur disarankan adalah martabak telur. Bagi yang sedang membutuhkan protein tinggi. Tidak hanya di Indonesia saja, ada beberapa jenis martabak yang populer di berbagai negara. Yang pertama adalah Arab. Makanan ini di Arab terkenal dengan nama mutabak. Martabak khas Arab dibuat dari roti seperti kulit pastri. Yang tipis diisi dengan daging, telur, daun bawang, dan bumbu. Lalu dilipat dan dikorek. Martabak ini memiliki tekstur lebih renyah dibandingkan dengan martabak dari Indonesia. Jika di Malaysia, makanan ini dikenal dengan nama apam, yang artinya dibalik. Dibandingkan dengan martabak manis Indonesia, apam ini memiliki bentuk yang lebih tipis. Namun isi dari martabak ini menyerupai martabak manis yang sering kita jumpai. Yang ketiga, martabak asin dari Singapura. Martabak yang satu ini jika dilihat dari teksturnya menyerupai roti prata dari India. Martabak ini biasa diisi dengan potongan ayam dan memiliki rasa yang sangat berbumbu. Ketika mengijak Portugal, maka Anda akan menemukan martabak bernama Aletria Doce. Hidangan ini memiliki rasa yang cukup manis. Makanan ini berbentuk seperti pasta yang dibuat dengan gula, susu, kuning telur, dan banyak kayu manis. Rasanya hampir menyerupai seperti puding berat. Hidangan ini sangat tradisional di Portugal. Biasanya martabak ini dinikmati saat Natal. Demikian sajian menu Wonder Food hari ini. Semoga bermanfaat ya tayangannya. Jangan lupa saksikan Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Selain sebagai tempat menyimpan makanan, plastik zipper bisa kamu gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Buah kesemet punya manfaat khusus untuk ibu hamil. Fakta atau hoax ya. Jangan buang minyak jelantah di rumah ya ibu-ibu. Minyaknya itu masih bisa dimanfaatkan loh. Tapi bukan buat masak. Saksikan informasi lengkapnya besok ya. Jangan buang minyak jelantah. Terima kasih.